Selama jadi announcer kan gak cuma ngobrol doang kan Dengan musik akhirnya Akhirnya turun juga ke grafis Kemudian audio juga gitu kan Mulai belajar editing, mixing dan lain-lain Dari situ saya pindah ke TV Jadi ya sampai sekarang juga saya masih kemas aja sih sama industri kreatifnya Yang kadang-kadang katanya akan menjadi basic industry yang menjanjikan Tapi kan ternyata ada beberapa pelaku industri kreatif juga yang gak punya uang untuk beli minuman yang mahal misal Apapun bidangnya ya apalagi industri kreatif kan Saya melakukan itu emang intu banget gitu kan serius banget apa yang saya lakukan Saya serius, saya coba menghidupi apa yang saya lakukan dan saya percaya gitu Dan pada ujungnya juga itu menghidupi saya juga Jadi sebelum kamu pengen out of the box Pastikan dulu kamu insert the box dulu Oke Kalau kamu gak ada di dalam box, ngapain out of the box? Ada yang bilang nih kreatifitas tanpa batas gitu Saya tetapkan setuju juga Kenapa? Saya mau lebih, mungkin lebih cocok saya adalah Terbatas, maka kreatif gitu Oke Halo kawan-kawan, balik lagi bersama kamu Podcast One Podcast bersama kawan-kawan Bagaimana kabarnya Kak? Saya baik-baik aja kayaknya Tapi agak bimbang ini Aduh Juga kesehatan atau ya? Karena cuacanya juga sekarang kan berubah-rubah gitu ya Jadi itu juga mempengaruhi kesehatan kita Iya betul Akhirnya gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Nih kawan-kawan juga yang di rumah yang nonton ini semoga selalu sehat gitu ya Selalu sehat sentosa ya Ya, di tengah cuaca yang labil ini Siang-siang panas Betul Sore hujan Betul, malamnya tuh dingin Nah, itu tuh kalau kena suhu badan tuh kayak naik-naik Nah, benar Kayak kaca kepanasan, terus ke dinginnya tuh pecah Dan kita juga bisa kayak gitu kayaknya Ya, jadi jaga kesehatan lah ya Nah, itu jaga kesehatan Kalau dingin pakai jaket Benar Kalau panas? Buka jaket Oke Oke deh Langsung saja kali ya Langsung saja kena rasumber yang keceh kita Ini dia, Bang Uco Bang Uco Oke Berarti mulai di industri kreatif tuh dari... Apa? Nge... Dari apa? Bukan nge-host di... Eh bukan nge-host sebenarnya Di radio Di penyiar Di penyiar Di penyiar Di radio ya Announcer lah ya Announcer Betul, betul, betul Ya, ya Nah, terus dari announcer berapa lama? Terus gimana tuh, Kak? Announcer 2 tahun Selama jadi announcer kan gak cuma ngobrol doang kan? Lalu hubungan dengan musik akhirnya Akhirnya turun juga ke grafis Kemudian audio juga gitu kan? Iya, iya Mulai belajar editing, mixing, dan lain-lain Dari situ saya pindah ke TV Oke Tidak sempat di TV juga? Pernah di Net TV Jadi apa tuh? Jadi production assistant sama Sniper Rairoo jadi apa ya? Assistant producer lah Oke, oke Keren Di situ juga akhirnya kan banyak belajar juga tentang flow broadcasting Gimana caranya Gene script, idea gitu Wadis itu kan Wah udah oke nih gitu Udah Tadinya mau lanjut Iya Memangnya bayang kenya Orang dapet salah satu program TV Karena kan di TV tuh sering di rolling Iya, betul Saya di rolling di program yang belum tayang Pilot Project ya Di program Cepada Surrangki Gue gak mau tau Gue pengen Ada syuting di salah satu pulau Atau di gunung mana pun Tapi lu bisa live interaksi Jadi lu harus Bawa mobil transmisi Ke mobil ETA Eh, ke gunung Rimbut topiknya? Aji Surrangki, masa senyian candi Sebulan orang pikiran ETA Sebulan akhirnya Bener Akhirnya Mending Sibuk ngapa-ngapain Daripada Sibuk gak ngapa-ngapain Oke Oke Atau jenuh air Karena gak ada kerjaan Tiap hari mikirkan Bagaimana caranya mobil transmisi Tidak harus ada sebuah pulau Cabutlah Berarti Berarti Pas disuruh itu tuh gak Gak Kesampaian kesono gitu ya Enggak Emang karena itu mustahil Gak ada programnya Oke Dan itu harus bisa Interaksi dengan penonton gitu Survival gitu Survival gitu Jika itu baca rata Tantanya terlalu besar gitu ya Jadi yaudah Sebulan itu gak Gak ngapa-ngapain Gak ada syuting Cuma casting-casting doang Ya Cabut balik ke sekabung Akhirnya Ngedirikan Apa ya Embryo-embryo Ekosistemnya Oke 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 Berarti sekarang kesibukannya nih ngapain nih kak? Bahwa pesantren 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 buat orang-orang yang pengangguran Ya kan Sekarang tuh Kesibukan kan Lebih banyak di rumah mesra ya Ya betul Iya Dan ada Mesin suara Eh apa Mesin suara ya Nah itu Itu gimana? Sebenarnya rumah mesra Berarti produknya mesin suara Oh gitu Oh berarti si Si rumah mesra tuh produk mesin suara Bukan mesin suara Produk mesin suara Oh oke Terbalik Kalau dibilang mesin suara mah kayak semacam mitos aja gitu Oh gitu Kenapa bisik itu? Karena kebetulannya gak ada gitu Oh Gak ada ruang kerja Oke Tapi dulu awalnya si mesin suara lahir itu gara-gara Akhirnya dari native itu dibalik lagi karena dia suruh ngebantuin untuk training beberapa announcement gitu kan Iya Bikin program akhirnya namanya mesin suara untuk mengutarkan musik-musik yang harus samping lah gitu kan Cutting edge Misalnya dipikir-pikir oh ini gak masuk kalau di radio konvensional gitu Oke Akhirnya kita mau sama Om Leo Iya 2014 Di situ workshop tentang radio streaming Oke Setelah workshop udah kelar selesai Beres jadi langsung Gas lah Ayo kita kontrak aja kita bikin radio streaming akhirnya waktu itu 2014 Akhirnya ketika udah ngontrak radio streaming terus kita juga ngutang beberapa band di Sukabumi gitu Iya Muncul lah ide-ide baru kalau kita bikin gigs aja yuk gitu Oke Oke Sekarang ngomongin musik juga akhirnya punya irisan-irisan lain kan ada visual di situ Ada video media dan lain-lain itu ya Kenal lah dengan jejaring-jearing gitu ya Iya Karena waktu itu juga pernah saya lihat podcast siapa? Apa? Yang dadam situ Vokalisnya dadam Nah sama Om Leo Nah ternyata si mesin suara itu udah di-annonce sama Om Leo gitu Oh itu sama Vincent tuh? Iya Tahun berapa tuh Kak? Tahun berapa? Tahun berapa? Dari 14 Kalau podcast eh Kalau podcastnya udah buat kemarin-kemarin Iya Waktu itu si mesin suara tuh di-mention gitu sama Om Leo Berarti kan udah jejaringnya udah luas gitu Ya udah luas gitu Jangan terbangnya juga udah mulai Udah bukan mulai lagi sih Udah I see Ini juga mungkin kayak insecure nih Aduh Beralar-alar gitu Kita harus banyak belajar Betul Betul Setelah berjalan cukup lama di dunia kreatif Industri kreatif Ya Struggle paling kerasa sampai sekarang? Struggle paling kerasa? Iya Atau struggle yang Apa ya bikin kayak Bukur industri kreatif tuh kira nih Gitu Ya sampai sekarang juga saya masih gemukas aja sih sama industri kreatifnya Yang kadang-kadang katanya akan menjadi basic industry yang menjanjikan gitu Ternyata ada beberapa pelaku industri kreatif juga yang gak punya uang untuk beli minuman yang mahal misal gitu Oke 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 okay Ya Sebenernya masih gemas Jadi kami sering nyebutnya tuh kita tuh gak bukan industry kreatif tapi lebih ke limbah industri kreatif masih masih di middle namanya limbahan sesuatu yang nggak pakai tapi bisa diolahkan tapi di Sukabumi sendiri untuk limbah industri kreatif ini gimana asik sih karena kita limbah gitu ya jadi kerja-kerja artistiknya pun beda dengan pelaku aircraft lain kadang strategi artisinya atau cara kerjanya pola-pola kerjanya itu buruk-burukan atau destruktif padang dadakan, posisi labus program, sistem kebut semalam apa aja tuh kayak bisa jadi kreatif tiba-tiba ada ide, oh ini bisa nih gitu, langsung gitu kan sudah dapatkan itu kan ibaratnya di industri kreatif kita yang digorong-gorong atau di arus abingnya juga sih pelaku utama, pelaku utama banyak pelaku utama mah ya di industri itu ya yang agak iya hayek ini kemaren tadi bisa ada ni pump utama yang kemarin di bawah saya itu sih koleこ yeah ya iya 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 tapi berarti industri kreatif limbah industri kreatif di Sukabumi lumayan udah ini yah udah maksudnya tuh agak banyak di Sukabumi udah agak banyak kan agak banyak maksudnya ketika ngomongin limbah kan berarti Sebenernya pelakunya banyak aja Ada yang gak terdata Ya akhirnya gak terjaring Atau terarsip dengan baik Tapi sebenernya pelakunya banyak Tapi itu gimana tuh caranya Ngajak orang lain gitu kan Kalau insta kreatif akan Lebih banyak bekerjasama gitu ya Itu gimana cara meraihnya Nah itu cara meraihnya pun Juga beda dengan yang lain Kalau yang lain kan mungkin ada kayak Open recruitment misalkan Kalau kita enggak Kita emang bener-bener nongkrong aja nih Emang kerjanya kita nongkrong aja Udah nongkrong misalkan gitu kan Minum-minum teh gitu kan Minum ngobrol Punya ide apa Eh manitin ternyata bisa ngomising Bisa teman yang kayak jadi soundman Jadi gak ada yang resmi official gitu Kayak ngobrol-ngobrol Ini juga mungkin akhirnya Ntar akan ada output Yaudah kita bikin podcast Apa gitu Jadi muncul proyek-proyek baru ya Karena kalau menurut aku Industri kreatif liar gak sih? Sekiranya kayak idenya pun liar gitu Liar-liar Yang terjaring di komite aircraft Gue udah banyak pohon Nah sebenernya di luar itu juga banyak Tidak ternyata Wah keren sih Jadi maksudnya teh Semakin kesini kan Semakin kreatif Pastinya apa ya namanya Jejaringnya juga lebih luas Terus kalau ngikutin tren sekarang gitu kak Untuk kreatif industri kreatif saat ini lah Memandangnya tuh kayak gimana? Overall secara umum lah ya gitu Bagus sih keren Akhirnya kan Apalagi kesusnya di Tahun ini gitu kan Banyak kerja-kerja kreatif Banyak proyek-proyek kreatif Yang akhirnya juga bisa di Provide Oleh brand Oleh Ya pemerintahan Itu bagus banget sih Kalau untuk Suka Bumi ya lumayan lah Oke Bahkan bisa menjadi ujung tombak juga ya Apalagi dengan kehadiran media saat ini kan Ya betul Lebih Brand awarenessnya tuh lebih dapet mungkin ya Karena Kehidupan sekarang juga gak lepas dari Media gitu kan Iya betul Itu jadi peluang bisnis gak sih kak Kalau untuk ke depannya gitu Kalau persis saya sih Ketika saya menghidupi sesuatu gitu Sesuatu itu akan menghidupi saya Oke Oke Jadi Apapun bidangnya ya Apalagi industri kreatif kan Saya melakukan itu emang intu banget gitu kan Serius banget apa yang saya lakukan Saya serius Saya coba menghidupi apa yang saya lakukan Dan Saya percaya gitu Dan pada ujungnya juga Itu menghidupi saya juga Keren Keren Bagus tuh buat potongan video-video tuh Masuknya tiktok gak sangat Tapi memang Keren banget gitu Kakak ucok ini Di industri kreatif gitu ya Karena kan Kemarin ada beberapa Sepet beberapa project saya pernah lihat gitu ya Kayak bikin-bikin art Kayak gitu-gitu kan Itu tuh bener-bener Malam dikerjakan Besoknya dipakai gitu Iya Gitu keren banget gitu Ternyata kan Tadi kan ibaratnya 5 industri kreatif itu Tapi Kualitasnya Tidak-tidak bukan lain lah ya Kalau di industri kreatif saat inilah Emang itu gak tidur tuh Kalau kayak gitu Saya urut tidur tadi Siang tuh Maren 2.48 jam gak tidur Iya Karena kemarin kan Sedang Abis ngediain project gitu ya Piru Saturday itu ya Keren sih itu Keren sih itu Kerennya Nih nonton gak ya Nonton komen dong Gimana konsernya kemarin Tolong dinilai produksiannya Nanti bisa ampunin lagi Senang Berarti sekarang itu Fokus di Bisnis Apa Industri kreatif yang Project-project Event-event gitu Banyak sih sebenernya Misalkan project event Di dalam event kan juga banyak Ini ya Banyak layarnya Ada produksi Misalkan Ada Kelola konten Kelola show Kelola media Itu juga hampir kita lakukan semua Tapi Di luar event juga Ada manajemen talent Manajemen talent juga ada Terus Ruang kali ya Berarti kan ruang masyarakat Itu juga kan salah satu bisnis yang kita running Banyak ternyata ya Posisi Posisi juga Iya Ini obat macan Sudah tahu belum Aduh ini Ini salah satu Itu tuh Ben atau Solo sih Solo sih Tapi saya kan nyebutnya Nggak Project musik Projek Reset Projek Reset Industri kreatif Itu pasti orang juga banyak kan Memanfaatkan peluang ini Sebagai show untuk mereka Gitu ya Nah Itu kan berarti menjadi sebuah Persaingan istilahnya Nah Gimana menurut kalian memandang persaingan di industri kreatif Itu harus terjadi sih Budaya kompetitif tuh harus terjadi di Sukabumi Apalagi di industri kreatif Jadi Ketika ada sesuatu Atau orang lain bikin ruang Atau bikin bisnis industri kreatif Itu harus terjadi Dan harus banyak Gitu Nggak harus lagi gontok-gontokan Ketika ada ruang yang sama Atau jenis kegiatan yang sama Ketika budaya kompetitifnya lahir Akhirnya mereka akan Berusaha keras Untuk ngasih Sesuatu Yang lebih bagus Dari saingannya Oke Itu maksudnya budaya kompetitif Bukan Bukan ngejelek-jelek Tapi ngasih tau ke orang lain Misalkan Orang peduli HD Gitu secara produksi Oke Itu tuh Harus terjadi budaya kompetitifnya Ketika emang ada sesuatu yang sama Dan baru Bukan malah Harusnya ngejelek-jelek Tapi Harus khawatir Berarti Lu Secara kualiti harus bagus nih Oke berarti Apa Kepetitif dalam arti yang positif ya Maksudnya bukan Bukan Wah ini sih itu mah Tapi Jadi ngebangun ke diri kita sendiri ya Jadi kita Kayaknya ini harus Di Olah kembali nih Biar agak lebih bagus lagi Ini jadi sesuatu yang bikin hal yang beda gitu ya Kalau kata Panji Sedikit Lebih beda Jauh lebih baik daripada Sedikit jauh lebih baik Oke 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 Ya gitalah Pak Panji sih apa Panji? Panji pragilaksu Sopo Sedang yang uler Panji uler Panji stand up Ya itu Panji uler Iya Sudah ngomong kayak gitu Iya gitu Berarti emang Apa ya istilahnya Berlomba-lomba Untuk Lebih baik gitu ya Istilahnya Lebih baik lebih beda lah Melahirkan ide-ide yang out of the box gitu ya Nah ini juga kadang beberapa orang Salah mengartikan untuk out of the box ya Gimana tuh Jadi sebelum Kamu pengen out of the box Pastikan dulu kamu Inset the box Jangan dulu Oke Kalau kamu gak ada di dalam box Ngapain out of the box gitu Betul Betul Belum masuk ke boxnya Sudah pengen out of the box aja Betul Benar tahu itu out of the box gitu kan Kalau belum tahu Itu di dalam box gitu Iya Kamu harus beyond the boxnya dulu Iya Out of the box Oke Oke Nah ini Ini apa Insight baru nih Betul Iya karena kan Diluar sama kan Bahasa-bahasa out of the box itu Banyak banget gitu ya Iya Pengen Pengen out of the box Beda dari orang lain Beda dari Pada ama Belum tentu gitu kan Maksudnya orang Beda dari orang lain Itu yang mana Box yang mana Misalkan kalau kita ngebangun rumah Misalkan Orang mampu Gimana sih Gak gitu Yang ngebangun itu beda Tapi dia gak tahu Ilmu tentang konstruksi gitu Iya Kalau kamu aneh Walaupun aneh Walaupun tidur Poyatu Duk Ruluh Ini harus kita gali terus Ini harus kita gali Biar orang-orang juga pada tahu Penonton-penonton itu Ternyata di dalam kreativitas itu harus seperti apa Kita harus memulainya itu harus gimana Jangan Jangan Langsung Langsung Harus out of the box I don't think Harus out of the box Gitu kan Kalau misalkan orang pengen nanya Gimana caranya Bug-gabung industri kreatif Khususnya Ke Bang Ucok Gimana caranya ya Atau tinggal datang ke rumah mesra ngobrol Oke Nongkrong Atau misalkan Karena saya juga memulai ini Enggak melalui jalur Open recruitment Jadi Saya ingat dulu Ketika memulai mesin suara itu Supaya Saya punya jejaring yang luas Emang saya tadi datang ke Ruang Rupa Jakarta Oke Ruang Rupa ya Tok 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 Assalamualaikum Ah saya Dari sukabumi Suara Perkenalkan Gitu-gitu Jadi emang Budaya-budaya tetap langsung Ngobrolan Emang harus terjadi Oke Emang harus Asik mudahnya Bahasanya sama frekuensi Nah Saat frekuensi Benar-benar Benar-benar Kan kayak takutnya Ih apaan sih Perik orangnya Gitu ya Tapi kayak tiba-tiba datang Terus Ditambah Asik gitu kan Pernah kita Maksudnya kita juga Udah pernah coba Beberapa Pola kerja ya Udah kita pakai Orang lain Yang penting kerjaan Kerjaannya benar Oke kerjaannya benar Tapi selama pekerjaan Jadi enggak seru Gak penting kreatif gitu Enggak feel gitu Tapi ketika emang Satu frekuensi Kerjaannya bagus Satu tongkrongan Dua hari Malum gak tidur Juga Sesurian Asik gitu ya Tapi Sering juga kita kejebak Asik Jir tapi Gawainnya goreng Banyak kayak gitu Banyak lah Tidak sesuai dengan yang diharapkan Tidak sesuai Gutut Berarti kan Kalau misalkan Teman-teman Pengen Gabung Selan aja kan Selan Kenalan Atau gimana Ya kalau misalkan Apa Nantinya Diajak Ikut project Atau gimana Kan nanti Nunggu Eh bukan nunggu Apa ya Lihat chemistry Mereka Kalau kolaborasi Baru itu Hayu Ae Oke Sifatnya kolaborasi Gitu Mereka gak masuk ke tim kita Misalkan berkasan kolaborasi Isi suara Gas Kolaborasi Kita gak menutup Jalur itu sih Keren Keren Nah gitu Karena kan Apa Frekuensi itu harus Benar-benar Sama sih Benar sih Kasih Kalau Frekuensinya sedikit beda Aduh kayak nyatanya Gawainnya ngerundetkan dirinya Nah gitu Benar Sisa gak sih Ibaratnya kalau Misalkan kita belum kan Kalau pertama kali ketemu Mungkin Masih kayak Istilahnya Noong-noong lah Gitu Nah Cara ngebangun Ngerabah-rabah lah Cara ngebangunnya tuh Kayak gimana Emang jadi Pendekatan yang Saya lakukan Sama tim itu Emang Gak ada Kayak Atasan atau bawahan Tapi emang lebih Emang di spread aja Jobnya Tapi Ngobrol Secara treatmentnya tuh Gak ada batasan Gak ada batasan Kayak temen gitu Ngobrol bareng Minum teh bareng Minum sumpah bareng Akhirnya kan jadi Kemistrinya dapet lah Dari situ ketawa nih Wah asik Wah asik Gemal Rudet jaman Sekarang udah diajak Dari situ Orang yang hidup Anjar diwe Sepertinya itu Banyak terjadi Banyak terjadi Tiba-tiba Apa Banyak terjadi Paling kan kalau misalkan Emang gak asik Ya berarti ada di divisi lain aja Betul Betul Kayak setiap orang punya kebelan Dan kekurangannya Ya Nah di Ngomongin divisi Di mesin suara sendiri Ya mesin suara kan ya Mesin suara sendiri Ada berapa divisi? Ada bagian media Ada bagian media Terus juga ada bagian Desain Ada 2D Ada motion Ada juga Bagian art handling Berarti Ada juga yang Management talent Terus Kalau ngomongin ruang Banyak banget Ada operasional Berarti Ada Finance Ada tim program Oke Ya banyak sih Banyak 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 ternyata ya Banyak Banyak Tapi orangnya banyak juga Nah itu dia Itu dia Multi talent Oke Berarti sekarang Lebih ke ini ya Satu orang tuh jobnya Double gitu Lebih kayak gitu Sekarang Ada ya Kayak misalkan Tim operasionalnya Si rumah masyarakat Juga dia Tim art handlingnya Si mesin suara Oke Jadi art handlingnya Kita yang sering Kita yang sering ngerjain Pameran Pasang-pameran Terus kayak bikinin produksian Untuk konser Dan yang lain Ya 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 Kalau jadi semalam itu Nah itu bener Malam Kemarin tuh lihat Apa Postingan story-nya Sistem kebut semalam Besok mau dipakai Malam-malam Tapi Gas gitu ya Tapi jadi gitu Nah itu Karena kalau Emang Kalau dari podcast kemarin Ide yang baik adalah Ide yang dilaksanakan Ya bener Betul sih Setuju gak? Setuju Ide yang baik Yang Masuk akal Tapi Ide nya Kalau gak Gawang-gawang Ya dilaksanakan Lagi kemahnya Maksudnya Kadang emang Ada Diskusi yang Emang Yaudah gak apa-apa Kita harus Bener-bener Gawang-gawang Dulu aja Oke Misalkan lagi Benda yang Transforming Ide liarnya Dikeluarin dulu aja Ntar ketika Ide liarnya Ide liarnya Udah Secara gagasannya Dapat Langsung kita Breakdown Ketara teknis Agar itu Bisa terealisasi Jadi emang Polanya Seperti itu Oke Tetap semua juga Gawang-gawang Oh iya Gawang-gawang Ketika dilakukan Langsung Ini gitu ya Gawang-gawangnya Kan harus di Breakdown Kedalam teknis Nah Secara Dibutup Proses kreatif Tetap harus Ada compromise Akhirnya Ketika harus Berhubungan Dengan Produksi Oke Oke nih Karena Ini kan Kita sekarang Masuk ke Bagian Ininya ya Misalkan nih Minister kreatif Kan udah banyak Masuk ya Baik itu Di dunia Pemerintahan Terus Dunia pendidikan Termasuk juga Dunia F&B Food and beverage Apalagi Kayak di cafe Gitu lah Itu Butuh gak sih Kayak gitu Sebetulnya Nah Aku malah pikir Kayaknya semua bidang Itu butuh Proses kreatif Gak cuman Yang 16 Sub bidang Itu Sebenernya kan F&B Akhirnya juga Ditatch Kreatif Misalkan cafe Ini F&B Terus kan ada Mural Ethereornya Gitu ya Ethereornya Kan itu kan Cara-cara Agar Si Restorannya Maju Instagramable Nah Cahin Amah Instagramable Iya Munhejo Jadi Minchantable 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 Iya Benar Karena Sekarang juga Banyak ya Maksudnya Kayak Jadi terasnya Gitu ya Ini ada Spiner Menurut kamu Butuh gak Ide kreatif Butuh Karena kita gak bisa Stagnan disitu-situ Terus Ketika ngitung Wah Kudu-duit Akati Sebenernya kan Akhirnya kan Kreatifnya adalah Usaha-usaha Untuk Mencari solusikan Itu sih Benar Iya Kita dapet Betul-betul Harus ada Solusinya Iya Nah Cara-cara Untuk mendapatkan Solusi Menurut saya Itu adalah Proses kreatif Oke Nah itu Benar-benar 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 Karena sebut kreatif Karena Banyak orang Ya harusnya Beda-beda Cara menyelesaikannya Nah Mungkin kalau orang kreatif Menyelesaikannya Dengan cara-cara kreatif Iya Iya Kayak ngeliat Perspektif Benar-benar Benar-benar Nah itu Berarti semua sektor itu Sebenarnya butuh kreatifitas Benar-benar Tukang angkot Oke Nah benar Benar Tukang angkot Yang nyansok ayah Anjir Dibere kerami Ya kan Iya Kerami Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Menurut saya Membuat nyaman penumpang Nah itu kreatif Benar Tentu Stella Sepuluh sikit Terus lagi salam Terus lagi salam Gini Gak Sosistem mana Tapi kenapa Aku beneran Benar-benar Pake rumput Terus Sofanya benar-benar Bagus Di belakang ada TV Di depan ada layar kecil Jadi kayak Ini Desko mini Jadi tadi Tadi Namo Dari Ci Nama yang Karena Kak Jongja Doang Jadi muter Terus Karena zamannya Bumi Arsa Ada nilain ya Berarti emang Indonesia kreatif itu Sekarang itu Seperti jantung lah ya Gak jantung Ya untuk survive lah Gitu kan Karena semua sektor Butuh kreatifitas Gitu kan Gitu kan Sampak polo Dia butuh kreatifitas Paknya Betul Kreatifitas Gitu kan Gitu kan Gitu kan Kudungan perkasaan Benar-benar Ternyata Banyak ya Kreatifitas tuh Di semua bidang Betul-betul Ini bahkan Minuman kayak gini Asal dari kreatifitas kan Iya lah Gitu kan Warnanya Iya Campuran sirup-sirupnya Itu kan Dicari Dicari Formulanya Benar banget Gelasnya Kreatif Tau caranya bisa gabung Sonokofi Institute Masuk Masuk Berijingnya masuk Keren sih Nah Mungkin Selanjutnya Oke Harapan lah Harapan Untuk sudah tanya Oke Banyak harapan Banyak luyit Sehat selalu Nah itu ya Bener Sehat selalu Harapan di industri Kreatif Lebih banyak pemain aja sih Jadi jangan takut aja Padahal ada orang bilangnya gitu Sedasi etapa kreatif Orang mah Untuk gitu Kreatif menurut saya bukan bakat Dari lahir sih Itu bisa dilatih Oke Bisa dilatih gitu Misalkan Kamu dengan memakai pakaian yang beda Yang menyimpang juga Atau memakai Cara-cara sesuatu yang beda Juga itu akan melatih Si Cara berpikir kita gitu Oke Cara berpikir kita Jadi main mappingnya Terusnya di Itu juga Kreatif gitu Contohnya kayak Aming ya Itu kreatif Itu Iya kan Iya kan Dia bilang Ini Seni Menurutnya seni gitu Kalau menurut Orang lain kan Itu tuh Non porno Apanya gitu Sepertinya kan dia sekarang Ini Itu ya Jadi kayak Contohnya gini Ada teman-teman saya Setelah zaman pemilu Kan banyak sampah-sampah Dari Bainer Dia bikinin jaket Dari Bainer gitu Dari Bainer Asli itu Gokil Gokil Itu kan Dia kan melihat Ini ya Limbah gitu Iya Itu dan akhirnya Jadi Trend juga Jadi dilihat dari sudut pandang Yang lain Nah itu tadi kan Kalau kita ngotak atik Sistinya Botol ini juga Bisa jadi Kedak lagi Bisa Bisa jadi mobil Bisa Bisa Dengan kreativitas Bisa jadi apa aja Bisa jadi apa aja Oke Jadi biar teman-teman Yang ngerasa Orang-orang tidak kreatif Santai Kreatif itu pasti dimiliki semua orang Asa bisa mengelola Asa bisa mengasah Dan bisa banyak tanya Karena kalau tidak banyak tanya Kayaknya itu Nanti stuck Banyak-banyak Banyak referensi Banyak Baca buku Atau nonton di Youtube Sekarang banyak ya Kan prosesnya Sebenarnya Untuk menjadi kreatif Atau Pola kerja kreatif Kan Biar sebanyak informasi Dulu Ketika data Informasi Menjadi data Lalu kita Kotak atik Akhirnya jadi Si produk Produk yang baru Ya kayak kemarin itu Amati, tiru, dan modifikasi Betul Amati, tiru, modern Nah Wajah Ya itu Sering salah di Artikan juga Amati, tiru, modifikasi Nah Ya Aneh Oh iya sih Benar Karena kebanyakan Apa Ditiru Di modifikasinya Jadi Aneh Jadi malah Lebih jelek Dari yang sebelumnya Kayaknya Iya Amati, tiru, modern Amati, tiru, modern Oke Oke Nah mungkin Apa Untuk project Berikutnya Mungkin Bisa di-share Ke anak-anak Lagi Lagi banyak project Sekarang kayaknya Karena kan Kayaknya Event-event Sekarang udah mulai Mulai Lihat lagi Di Sukabumi Orang-orang pada Antusias lagi Sekian lama Apa tuh Event ini aja ya Maksudnya Lebih luar kerjaan sih Ini lebih ke Sekarang kan Festival musik Lagi marah banget Ya Malah kebanyakan Benar-benar sih Sebenernya Rada apa ya Boseng gitu Segala sesuatu Belakangnya fast Oke Oke Jadwal aktifnya udah penuh Sekarang kan Dan Kata pepatah kan Yang berlebihan juga kan Gak baik Gak baik Betul 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 Si Sekarang itu Dikatakan adalah Edge of Festival Setelah kemarin Edge of Pandemic Sekarang itu Edge of Festival Karena festival Berjamur di mana-mana Saya itu Sangat suka Pisan konser Tapi dengan Banyaknya festival Menurut saya Ini menjadi Sebuah kebosanan Jadi Akhirnya Lagi pengen bikin Namanya Killed the Festival Killed the Festival Killed the Festival Jadi Inti dari festival Sementara kan lebih keperayaan Dan pertemuan Oke Jadi kalau setiap Weekend Kita harus keperayaan Memang kan bosen Dan esensi untuk Perkemunya Untuk kurang di festival Karena kebanyakan Tapi lagi bikin Pengen Intimate gitu Oke Tapi narasinya Killed the Festival Kayak misalkan Kamu bisa Ngobrol Dengan Si musisinya Sambil nyanyi Iya Iya Nonton Band favorit Lo Check sound Iya Iya Biasanya Nonton Nonton Event Nonton Di depan panggung Gak tau Di backstage Gimana Mau kayak gitu Maksudnya Jadi Emang Konsepnya Semua area Adalah backstage Oke 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 Ngelihat Nanti Gitaris lagi tuning Gitaris lagi tuning Ceksonnya Sokari Ya Nah Iya Itu kenapa Penonton Jarang lihat Yang kayaknya Itu Beres Langsung Kalau nontonnya Serum Serian Itu kan jadi Sebuah nontonan Alternatif Nonton posisi A Di festival A Di festival B Di festival A Ayah doi Karena itu kan Bosen OG-nya Bener-bener Semoga ide itu Bisa terrealisasikan Dengan baik Dan lancar Nah itu tadi Itu kan Sebenernya kan Agak kurang masuk akal Gitu kan Itu juga lagi Kita berbicara secara teknis Gimana Biar flow-nya asik Artisnya kira-kira Siapa yang bisa kita Olah seperti ini Karena pemilihan artis Juga Penting gitu kan Personanya Yang harus bisa Baga-baga-ngkrong Juga akhirnya jadi Canceran kita Kan lebih Lebih di musik Tapi Musik Itu musik Oke Kalau Tiap project Selanjutnya Banyaknya Kamera Kamera Event Geeks Oke Keren-keren Wah Begitu Agna Bikup gula lah Pokoknya Pokoknya Dalam waktu dekat inilah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Terlaksana Ya Aduh Itulah Memisah Asik Memisah Memisah Pemirsa Pemirsa Kawan-kawan Yang pemirsa Semuanya Aduh Jika Di TV Panjang sekali ya Obrolan kita hari ini Banyak banget Dapat Pelajaran Inspirasi Motivasi Iya Karena Dan ternyata Di semua sektor Itu butuh kreativitas Bener banget Dan itu Dan kreativitas itu Bukan Apa tadi Bukan Apa Bukan Dari lahir Bukan bakat Kreativitas itu bukan bakat Karena diasah Betul Seperti pisau Seperti yang bilang Kreativitas tanpa batas Saya tidak setuju juga Mungkin lebih cocok Saya adalah Terbatas Maka kreatif Benar sih Benar Karena kreativitas itu lahir Dari sebuah Batasan tadi Benar Kayak Ini cuma bisa sampai sini Tapi karena kita kreatif ya Bisa melewatinya Iya juga sih Keren Iya bener ya Dua Tidak dapat Bener Tadi kan out of the box Di dalam box aja belum Harusnya pengen Pengen out of the box Dari sekarang Kreativitas tanpa batas Bukan kreativitas tanpa batas Tapi kita melewati batasnya Terbatas untuk kreatif Terbatas itu butuh kreatif Terbatas maka kreatif Terbatas itu maka kreatif Nah itu dia kawan-kawan Banyak kan Terus sekali lah Pokoknya Mantap santai Dan sangat berisi lah Misalkan kawan-kawan Pengen Sharing Atau belajar Datang aja kali ya Nongkrong aja Ke rumah mesra Nongkrong aja Ke rumah mesra Habis juga disini lah ya Datang bawa teh Nah itu teh-teh yang Eh ya salah Nah itu Ada sinarnya Nah itu dia Oke kawan-kawan Mungkin makasih banyak Sampai-sampai Wicok ya Udah berbagi Pengalaman Berbagi perspektif Berbagi perspektif Industri kreatif Karena perspektifnya Beda banget ternyata ya Iya Karena Contohnya dua tadi lah ya Bener banget Bener banget Dan itu juga jadi Apa namanya ya Salah satu Mungkin Atau satu pilihan Untuk bisa Terus berkreasi Untuk anak-anak muda sekarang Gitu ya Itu Lumer-umer produktif Supaya bisa menghasilkan Gitu Keren Jadi nanti mungkin Buat temen-temen Fadkesman juga nih Yang pengen Episode selanjutnya Kita bakal bahas apa Komen aja di bawah Iya komen aja di bawah Terima kasih sekali lagi Bang Ushok Terima kasih sudah Terima kasih sudah Meluangkah waktunya ya Betul Udah-udah sibuk Tadi malam kan Baru tidur tadi Bener Tapi sempet gitu ke sini 48 jam gak tidur Terus ini Gila ya Terima kasih banyak ya Oke Kawan-kawan ya Jangan lupa juga Kawan-kawan Kalau misalkan Pengen nongkrong Yang enak Di sini bisa Di rumah mesra bisa Banyak kopi-kopi Benar Dan pengen tadi Berkreatif di dunia F&B Bisa banget untuk Cek Instagram Sumbakopi Institute Karena disitu Ada banyak-banyak Pelajaran ya Bisa Bisa belajar disitu ya Bisa Mendapatkan Gimana caranya Bikin kopi yang Tadi Melati batas Untuk kreatif Bencang Pokoknya ma Thank you so much Terima kasih banyak Sekali lagi Mungkin podcastnya Sampai segini Gue Ajek Gue Agna Dan juga Sampai ketemu di podcast Berikutnya Podcast One Podcast bersama Kawan-kawan Oke Terima kasih Thank you Terima kasih banyak Thank you